Video tutorial tentang 3 cara copy teks pada situs website atau halaman blog yang tidak bisa di-copy atau tidak bisa klik kanan mouse, seperti apa langkah-langkahnya, simak video ini sampai selesai. Cara pertama, menonaktifkan javascript. Pada browser, klik titik 3 di pojok kanan atas. Lalu pilih settings. Pilih privacy and security. Scroll ke bawah, pilih site settings. Scroll ke bawah, pada menu konten, pilih javascript. Selanjutnya, pilih tombol add yang ada pada kolom not lowered to use javascript. Sebelumnya, copy alamat websitenya. Lalu klik tombol add. Lalu paste. Dan klik add. Selanjutnya kembali ke websitenya dan lakukan refresh. Sekarang coba kita pilih dan blok teks yang akan di-copy. Lalu klik kanan dan copy. Dan ternyata sudah berhasil bisa di-klik kanan dan di-copy teksnya. Sekarang kita pastikan pada Microsoft Word. Dan sudah berhasil di-copy paste teksnya. Cara kedua, melakukan copy pada halaman dialog print. Klik titik 3 di pojok kanan atas. Lalu pilih print. Lalu pilih print. Sekarang kalian sudah bisa pilih dan blok teks yang ingin di-copy pada halaman dialog print. Lalu klik kanan dan copy. Dan pastikan teksnya di Microsoft Word. Cara ketiga, gunakan ekstensi browser. Absolute enable right click and copy. Klik titik 3 di pojok kanan atas. Lalu pilih settings. Scroll ke bawah. Pilih extensions. Klik garis 3 di pojok kiri atas. Pilih open Chrome Web Store. Ketik absolute. Klik extension absolute. Klik extension absolute. Pilih tombol add to Chrome. Lalu klik add extension. Tunggu proses installnya sampai selesai. Jika sudah, klik extension absolute pada browser. Selanjutnya aktifkan enable copy dan absolute mode. Jika sudah, kembali ke web, dan kita coba pilih dan blok yang ingin di-copy. Lalu klik kanan copy. Dan sudah berhasil. Lalu kita pastikan ke Microsoft Word. Oke sekian dulu video kali ini. Tiga cara copy web yang tidak bisa di-copy. Semoga bermanfaat. Like dan subscribe jika kalian suka video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.